Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai perbedaan MBR, legacy BIOS, dan GPT UEFI. Di website Microsoft, disini terdapat keterangan. Satu keuntungan dari disk GPT adalah, kalian dapat memiliki lebih dari 4 partisi pada setiap disk. GPT juga diperlukan untuk disk yang lebih besar dari 2TB. Sekarang, seperti apakah perbedaan GPT dan MBR, legacy, dan WiFI jika kalian menggunakan OS Windows? Disini, saya memiliki OS Windows dengan format GPT dan MBR. Kita nyalakan yang GPT terlebih dahulu. Disini, pada format GPT terdapat disk. Tapi tetap saja, kalian langsung masuk ke OS Windows. Secara langsung. Sekarang, kita nyalakan yang versi MBR. Kita ulangi, terlalu cepat. Disini akan terdapat pemberitahuan boot device. Dan, kalian bisa mengklik apapun untuk menjalankan CD. Karena, disini masih terdapat CD.OS Windows. Kita kembali, reset. Dan, kita akan masuk ke BIOS. Di sini, seperti yang kalian lihat, ini adalah tampilan BIOS versi MBR atau legacy BIOS. Kembali, kita lakukan booting. Selama ada CD di komputer kalian yang berisikan boot table, entah itu CD atau flash disk, maka boot table itu akan tetap terbaca. Selama, boot priority-nya nomor satu atau paling atas. berbeda dengan GPT. GPT, biarpun ada flash disk, ataupun CD yang berisikan OS Windows, dia akan tetap masuk ke Windows. Karena, boot prioritasnya adalah Windows Boot Manager. Sekarang, disini, kita memiliki dua OS Windows versi GPT dan MBR. Perbedaan lainnya adalah, di sini, kalian bisa pergi ke Run. Ketikan MSInfo 32. Di sini, kalian bisa melihat mode BIOS-nya, Wi-Fi. Di sini adalah legacy. Ditambah lagi di sini, pada Wi-Fi, terdapat Secure Boot State. Sedangkan, di legacy, tidak didukung. Selanjutnya, jika Windows versi MBR, khususnya Windows 8, 10, kalian bisa langsung masuk ke BIOS. Tetapi, jika versi Wi-Fi atau GPT, kalian tidak bisa langsung masuk ke BIOS. Jadi, caranya adalah, kalian pergi ke Setting. Update and Recovery. Kalian pilih Recovery. Dan kalian pilih Advanced Startup. Di sini, seperti yang kalian lihat, terdapat perbedaan. Versi GPT memiliki, menggunakan device, versi MBR tidak. Sedangkan, jika kalian pergi ke Troubleshoot, Advanced Option, terdapat Wi-Fi Frameware Setting. Sedangkan, di MBR atau BIOS Legacy tidak ada. Kita pilih. Di sini, Wi-Fi Frameware Setting. Membuat kalian bisa masuk ke BIOS. Tanpa melakukan apapun, kalian akan langsung masuk ke BIOS. Kembali, kita restart. Sekarang, ini adalah perbedaan pada BIOS. Di sebelah kanan, hanya seperti ini saja. Pada bagian Boot Manager. Jika kalian menggunakan versi GPT atau Wi-Fi, seperti ini. Memiliki Windows Boot Manager. Dan, di setiap tempat penyimpanan, entah itu CD Room, Hard Disk, Flash Disk, memiliki versi Wi-Fi. Jadi, misalkan, kalian ingin melakukan install ulang, kalian harus pergi ke Boot Manager, dan memilih tempat penyimpanan yang berisikan Boot Table atau installer OS Windows. Seperti ini. Maka, kembali kalian bisa menginstall OS Windows. Itu adalah perbedaan MBR dan GPT. Sepertinya, ada yang terlupakan. Kita reset. Sekarang, disini, disk management partisi-nya seperti ini. Sekarang, kita akan mencoba seperti keterangan dari website Microsoft, yaitu, satu keuntungan dari disk GPT adalah dapat memiliki lebih dari 4 partisi pada setiap disk. Sekarang, kita kecilkan. kita buat partisi-nya seperti ini. berarti sebanyak mungkin. Berapakah maksimalnya? sekarang di sini terdapat keterangan kalian tidak bisa membuat volume baru karena sudah memiliki jumlah maksimum partisi. ini sepertinya satu partisi. Bagaimana jika kita delete kita perkecil lagi tetap tidak bisa tetap tidak bisa tetap tidak bisa tetap tidak bisa jadi hitungannya adalah satu, dua, tiga, empat. tidak bisa lagi hanya empat partisi. Sekarang, kita akan menggunakan yang versi GPT atau UEFI. sekarang di sini kita sudah membuat banyak partisi. satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. kembali ke MBR kita ulangi Tidak Tidak Bisa Tetap Tidak Bisa Tetap Tidak Bisa tapi jika kalian mengurangi partisi dari yang sudah diformat ini baru bisa ini baru bisa perbedaan lainnya adalah pada bagian instalasi Windows di bagian partisi tempat penyimpanan GPT memiliki empat partisi yaitu recovery, system, msr, microsoft reserve, partition, dan primary isi dari komputer local disk C sedangkan MBR hanya memiliki dua partisi yaitu system reserve dan primary isi dari komputer local disk C itu adalah perbedaan bios, wifi, GPT legacy bios, MBR kita sedih pelajaran kita terima kasih